Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa teman-teman semuanya Jumpa lagi kita di channel Bapak Abdul Hadi Show Salam sehat, salam sejahtera Salam bahagia untuk pemirsa semuanya Semoga setiap hari tambah sehat Dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Tanpa batas Pemirsa dan teman-teman semuanya Sebagai mana yang kita sampaikan Beberapa hari yang lalu Bahwa kita akan membahas tentang Santet yang beraneka ragam Dan yang saya sampaikan itu adalah kisah nyata Artinya kisah ini disampaikan Agar kita ke depan Ini lebih hati-hati terhadap namanya Santet Sekaligus juga kita bisa mengatasi Yang namanya Santet itu Yang kemarin ini adalah Sudah kita sampaikan Ada benteng untuk menangkal Santet Terutama Santet yang kaitan dengan kiriman Seperti kirim paku dan sebagainya Yang lewat udara itu bisa meledak Biasanya kalau kita pas tengah malam Mendengar suara duer Ini menunjukkan ada yang menyerang Santet Pemirsa sekalian Salah satu diantara Santet yang kejam itu Adalah Santet usaha Atau bagaimana menghancurkan Usaha orang Entah itu warung makan Restoran, toko dan sebagainya Yang tadinya rame Ini tahu-tahu jadi sepi Dan seakan-akan itu mati Dan itu saya pernah mengalaminya Pemirsa semuanya Saya tidak perlu malu untuk mengungkapkan Karena Santet itu Bertingkat-tingkat seperti yang saya sampaikan Mungkin tingkatan saya untuk mengetahui Untuk membendung ini Belum sekuat itu Ini kejadian pada tahun 2006 Ketika tahun 2004 Saya membuka cabang klinik pengobatan Di Banjarmasin Di kampung Arab Awal buka Ini rame Kemudian pada waktu setelah gempa Kebetulan gempa ulang ini sering terjadi Sehingga istri saya bilang Jangan kemana-mana dulu Sehingga saya tidak ke Banjarmasin Yang di Banjarmasin itu adalah Asisten itu ada tujuh orang Namun anehnya Ini kemudian Mulai sepi Pertama itu Dikirain bahwa Figur saya di klinik ini Tidak ada menjadi sepi Namun ketika Setelah Selang dua tiga bulan Saya ke Banjarmasin lagi Yaitu siaran di TVRI dulu Ini mulai mengangkat Namun Habis itu Walaupun siaran ini Tau-tau seperti Tenggelam Kita juga heran Akhirnya Saya mengumpulkan Para asisten Kita mujahadah Baca doa-doa Zikir dan sebagainya Baik dengan sarana air Dan sebagainya Sudah kita laksanakan Berapa kali Namun Situasi tidak berubah Pasien langganan Yang biasanya terapi Hampir tiap minggu Tidak datang Kita juga heran Kenapa demikian Dan untuk itu Kemudian Karena sudah berlangsung Sampai beberapa bulan Ini Pas waktu itu Guru saya Bahasim ini Mau tiragatan Di Jolotunduk Jolotunduk Adalah Perabuannya Perabu Erlangga Di Jawa Timur Kemudian Saya mengambil tanah Dari Klinik Di Banjarmasim itu Saya bawa ke Tempat itu Kemudian oleh Guru saya Diteropong Dilihat Bahwa Tempat saya ini Disantet orang Tidak tanggung-tanggung Yang disantet Itu tujuh orang Makanya kok Tidak bisa saya bendung Tujuh orang Tidak tahu Karena sakit hati apa Kalau Secara pribadi Saya merasa Tidak ada yang salah Karena pelayanan kita Terbagus Omongan kita juga terjaga Tapi mungkin Ada yang iri Sehingga Tempat kita disantet Jadi pasien itu Jadi sepi Solusinya Setelah tahu Bahwa Ini disantet orang Dengan tanah kuburan Kemudian Guru saya mengatakan Jalan Untuk Mengatasi Ada Yaitu Nanti Ambil Tanah Di Makam Keramat Di Sebelah Barat Waktu itu Asosiasi saya itu Barat Berarti Daerah Martapura Karena Asosiasi saya Atau Image saya Ini Seakan-akan Yang ada itu Adalah Ulama-ulama Di Martapura Kata guru saya Kata guru saya Enggak Tidak jauh kok Sebelah Barat Klinik Itu ada Satu Makam Keramat Akhirnya saya Karena waktu itu Jarang keluar Di klinik Terus Tanya Tanya Data pengasisten Coba cari Ada informasi Bahwa itu ada Makam Keramat Di sebelah Barat Klinik Akhirnya Tanya Ternyata Orang Mengatakan Iya ada Itu Makamnya Sultan Suryansa Kemudian Oleh guru saya Diambil Satu Genggam Dan Ditaburkan Setelah saya Pulang Kemudian Kembali lagi Ke Banjarmasin Setelah ditaburkan Ini memang Aneh Pasen Itu Tau-tau Balik Walaupun Tidak 100% Seperti dulu Kalau dulu Rata-rata 50 lebih Tau-tau Sekarang Berkurang Hanya 20-an Kadang-kadang 30 Maksimal Dan Akhirnya Ini Setelah Mulai Normal Pasen Cerita Loh Mas Saya kira Tutup Kelihat Sepi Sunyi Seperti Kuburan Dan Akhirnya Setelah Ini Kata Guru Saya Tempat Yang Pernah Disantet Oleh Tanah Kuburan Itu Tidak Bisa Kembali Normal Itu Paling Hanya Sekitar 50% Kalau Ingin Supaya Seperti Dulu Itu Harus Pindah Tempat Makanya Kemudian Saya Pindah Ke Lokasi Lain Tapi Dengan Catatan Ditutup Dulu Satu Dua Tahun Kemudian Saya Kembali Lagi Alhamdulillah Bisa Normal Kembali Dan Ini Juga Sering Terjadi Ada Teman Saya Dulu Buka Punya Restoran Ketika Saya Masih Mondok Dia Ajak Kerumahnya Daerah Tasik Waktu Itu Restoran Rame Sekali Tau Sepi 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 Dan Oleh Orang Pinter Akhirnya Setelah Sepi Baru Diminta Tolong Orang Pinter Dan Orang Pinter Mengatakan Ini Sudah Dikasih Tanah Kuburan Sama Orang Sehingga Jadi Sepi Dan Ternyata Betul Setelah Disaryatin Oleh Ajangan Ajangan Itu Kiai Kalau Dijawah Tengah Jawa Timur Itu Namanya Kiai Ajangan Kemudian Disaryatin Dan Orang Tadinya Sudah Tidak Pernah Sehingga Kembali Lagi Belang Bilang Dikiran Tutup Padahal Saya Sering Lewat Saya Kepengen Makan Lagi Tapi Kesehatan Sepi Saya Kira Tutup Makanya Saya Kasi Enggak Inilah Jadi Ciri Santet Usaha Entah Itu Toko Warung Dan Sebagainya Itu Biasanya Keadaan Jadi Sepi Auranya Jadi Gelap Jadi Orang Tidak Tertarik Kemudian Yang Kedua Di Samping Sarana Tanah Ini Ada Kulit Teringgiling Atau Sisi Teringgiling Ini Ini Kalau Pemirsa Dikasih Sama Orang Sisi Teringgiling Itu Apalagi Yang Namanya Mati Bragan Mati Bragan Artinya Di hutan Ditemukan Mati Sendiri Ini Kulitnya Sangat Sial Saya Saya Pernah Dikasih Tiga Sama Orang Ternyata Betul Dapat Uang Berapa Juta Pun Habis Panas Dan Itulah Pemirsa Sekalian Bahwa Apabila Pemirsa Ini Punya Keluarga Punya Sahabat Punya Teman Yang Tadinya Punya Usaha Yang Sudah Maju Sudah Rame Tau Tau Sepi Ini Berarti Ada Apa Apanya Nah Untuk Mengatasi Yaitu Carilah Ini Makam Yang Dituakan Makam Keramat Kata Orang Tunggu Biasanya Setiap Tempat Pasti Ada Sesepu VIAI Dan Sebagainya Ambil Tanah Satu Genjam Kemudian Kita Pamit Biasanya Kairin Fathaya Dan Sebagainya Kalau Perlu Tanah Ini Dibacakan Ayat Kursi Al-Iqlas Ayat Kursi Al-Falak An-Nas Ini Dibaca Masing-masing Tujuh Kali Kemudian Ditaburkan Insyaallah Ini Akan Bisa Kembali Lagi Ini Biasanya Tujuannya Adalah Hanya Menghancurkan Usaha Tadi Tidak Membuat Bikin Orang Sakit Tidak Membuat Rumah Tangga Berantakan Dan Sebagainya Oleh Karena Ini Tentunya Pemirsa Ini Perlu Mengetahui Hal-hal Seperti itu Agar Kita Bisa Membantu Orang Karena Kita Tidak Hanya Harus Salah Orang Untuk Nyantet Tapi Kadang-kadang Ini Orang Orang Bisa Menyantat Kita Namun Intinya Adalah Kita Mengantisipasi Segala Sesuatu Yang Terjadi Dengan Cara Kita Yang Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Bermanfaat